Buat aku, tangan ini jadi tempat aku nemuin kekuatan. Banyak yang aku lalui, dan tangan ini menjadi kekuatan ku untuk berpegang. Dari kecil, aku tuh memang senang manjat, apalagi kalau di ketinggian, kita itu bisa ngeliat ke bawah, serasa yang paling tinggi. Kampungku kan di desa banget ya, nggak semua nganggep hobiku tuh bener. Katanya, anak cewek nggak bisa halus, nggak punya tatak ramah, manjat-manjat pohon. Aku bilang ke diri sendiri, awas ya, biasa aku bisa lebih dari ini. Ketika ibu harus lepasin tanganku demi berjuang di negeri orang, dan ayah pun juga harus pergi, yang aku genggam itu hanya harapan. Dulu waktu aku kecil, aku lihat kejuaraan panjat tebing di TV. Wah, olahraga apa ini tinggi? Kayaknya seru. Lalu aku dikenalin ke pelatihku, Mas Ari. Dia yang kasih saran buat mulai tekuni speed climbing. Karena yang tembus ke internasional itu masih sedikit. Begitu banyak dinding dan tebing kupanjati untuk menuju prestasi. Tapi memang nggak akan mudah kalau dijalani sendiri. Sampai akhirnya, aku jadi lawan separing atlet yang mau masuk ke kejuaraan nasional. Pas aku ngalahin atlet itu, ada orang pelatihku bilang ke Mas Ari. Loh, ini ada mobil sport kart di garasi? Kenapa nggak kita pakai? Tapi, kadang kesempatan itu bisa aja lolos dari genggaman tanganku. Rasanya, seketika mimpiku seperti mati di saat tanganku cedera. Nggak bisa, Riz. Dua hari lagi kejuaraan. Sekarang, apa yang harus aku lakuin? Padahal, final bentar lagi. Tapi, ya terus keinget dulu gimana orang tua. Gimana kondisi di kampung? Aku manjat itu buat tunjukin aku bisa. Sekenceng mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Aku latihan itu kayak mau tangan sesakit apapun, hancur-hancurin aja. Remuk-remukin aja. Besok selesai kompetisi, kita perbaikin. Aku ingin pakai seragam Indonesia. Dengan kepercayaan diri. Dan aku sadar. Ternyata, bukan tanganku yang menguatkanku. Tapi, ternyata kepercayaan itu. Kekuatan selalu ada jika kita percaya pada diri. Menghadapi tantangan berat itu nggak menyenangkan. Dan kadang nggak bisa kita hindari. Kita harus berpegang kokoh dan percaya untuk lalui tebing setinggi apapun. Bersama, kita mampu lalui masa sulit ini. Indonesia kokoh selamanya! Terima kasih. Terima kasih.